Halo teman-teman, aku sekarang sudah ada di depan loket PO Epasar Halo, hari ini aku lagi ada di Cakung Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di Jogja, tempatnya di Terminal Jombor Halo, pagi ini aku lagi ada di Terminal Bus Menep nih Halo, pagi ini aku lagi ada di Stasiun Tanjung Karang Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Terima kasih sudah mengklip video ini Dan di video kali ini, aku mau sedikit nge-share nih ke teman-teman Gimana sih caranya kalau aku bikin trip report Sebenarnya ini dari aku aja ya Gimana caranya sih kalau aku bikin trip report Mulai aku dari pesan tiket sampai ke nanti itu aku closing gitu Nah, kenapa aku bikin video ini Kemarin juga ada beberapa sih dari teman-teman yang nanya juga ke aku di DM Kak, gimana sih caranya kalau bikin trip report Nah, jadi disini aku mau nge-share ke teman-teman Semoga bisa membantu ya videonya Dan mau tau gimana caranya, ikutin terus videonya Oke, sebelum aku masuk ke langkah yang pertama Disini aku mau disclaimer sedikit ke teman-teman Kalau menurut aku, kalau bikin trip report itu Terserah teman-teman sih gimana bagusnya ya Cuman yang mau aku share sekarang ini itu yang versi aku Jadi, aku mau ngasih info atau mau ngasih langkah-langkah yang biasanya aku lakukan Kalau aku bikin trip report gitu Oke, sekarang langkah yang pertama Itu biasanya ya, aku kalau misalnya melakukan trip report Langkah pertama yang aku tentukan itu Itu tujuan dan bis apa yang bakal aku naikin Atau kendaraan apa yang bakal aku naikin Jadi, aku nentuin dulu tujuannya misalnya aku mau kemana Terus juga aku mau naik bis apa atau kendaraan apa gitu Oke, setelah aku tau mau kemana Terus juga aku tau mau naik apa Nah, biasanya aku langsung cari kontak person-nya Atau kontak agennya ya untuk pemesanan tiket Nah, aku biasanya pesan tiket itu melalui aplikasi online Atau melalui kontak langsung sama agennya Karena aku jarang sih ya pesan tiket melalui go show gitu Atau datang langsung ke agennya itu Jadi, aku itu pesan tiket itu seminggu atau beberapa hari sebelum aku berangkat Karena aku itu ngincer hot seat Jarang aku yang mendadak-dadak gitu ya Kecuali memang ada kerjaan yang mendadak Baru aku pesan tiketnya go show gitu Sudah tau mau kemana Terus sudah tau juga mau naik apa Dan sudah pesan tiket juga Nah, biasanya sebelum berangkat Itu aku prepare barang-barang bawaan aku Seperti gear, powerbank, obat-obatan Kalau misalnya kalian itu ngetrip Usahakan bawa barang yang seperlunya saja Jangan terlalu banyak bawa barang ya Biar nggak ribet Di hari H keberangkatan Itu biasanya aku ngambil footage video dari rumah ya Mulai dari rumah sampai ke terminal Atau loket bus yang bakal aku naikin Sebenarnya footage itu untuk mempercantik video aku aja sih Kali ini aku mau pakai produk terbaru dari Scarlet nih Yang pertama ada Herbalism Malcure Mask Untuk kulit oily dan cenderung berjerawat Dengan manfaat membantu meredahkan peradangan pada kulit berjerawat Mampu mengurangi kemerahan yang disebabkan oleh sinar UV Mencerahkan dan melembabkan kulit Mengecilkan pori-pori wajah Dan mengurangi tanda-tanda penuaan Yang kedua itu ada Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Untuk yang mempunyai kulit normal cenderung tidak berjerawat Dengan manfaat meningkatkan produksi kolagen Yang dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan Menghaluskan kulit Mempercepat penyembuhan luka Dan membantu mengurangi peradangan pada kulit Atau untuk yang punya masalah kulit kombinasi Bisa dipakai dengan cara kombinasi di area T-zone Seperti aku Nah untuk produknya ini sudah terdaftar di Bepom Bersertifikat halal dan non-merkuri Untuk harga dan link pembelian Cek di kolom deskripsi aku ya Nah setelah aku sampai di terminal Itu biasanya aku ngambil putes review terminal Terus opening Terus review tiket Dan review bis Nah disini review bis itu opsional sih Kalau misalnya udah ada bisnya di terminal Atau di loket Itu biasanya aku review langsung Cuman kalau nggak ada Itu biasanya aku nge-reviewnya di rumah makan Nah untuk review bisnya sendiri Itu biasanya aku kalau nge-reviewnya Itu paling yang umum aja ya Seperti fasilitas yang diberikan Itu apa aja Kayak bantal, selimut, jarak kaki, toilet Terus AC segala macemnya Nah selanjutnya paling itu yang aku sampein jumlah seat Terus juga service makan kalau ada Dan snack gitu Nah di segmen ini itu biasanya Aku itu ngasih informasi Sedetail mungkin Untuk teman-teman ya Sebenernya bukan sedetail mungkin sih Maksudnya sebisa mungkin yang bisa aku kasih info gitu Seperti loketnya itu dimana Atau terminalnya itu dimana Terus harga tiket Terus jam keberangkatan Dan juga bisnya itu awal berangkatnya dari mana Nah setelah berangkat Biasanya itu aku nyatat jam keberangkatan Jam berapa aku berangkat dari terminal atau loket Nah terus di jalan itu aku ngapain aja sih Sebenernya aku di jalan itu Bisa dibilang ngomong-ngomong sendiri ya Jadi aku cerita Cerita tentang perjalanan aku sebelumnya Atau cerita tentang perjalanan aku pas waktu itu gitu Seperti aku ngasih tau suspensinya gimana Kenyamanan suspensinya ya Terus kebersihannya Terus juga krunya gimana Nah setelah itu juga Aku biasanya disitu nge-review snack Kalau misalnya aku dapet snack Terus paling kalau misalnya ada momen-momen Atau tempat-tempat yang bagus itu aku record Nah setelah itu paling tidur Nah sudah tidur bangun lagi nge-record lagi gitu deh Nah setelah sampai di rumah makan Itu biasanya aku nge-review rumah makannya ya Jadi untuk review rumah makan itu Yang umum-umum aja paling yang aku sampaikan Seperti suasana rumah makannya Terus juga lokasi rumah makannya Terus makanannya itu apa aja yang disediakan Apakah enak atau enggaknya Dan selanjutnya itu harga Jika misalnya kita nggak dapet servis makan dari PO-nya ya Kalau misalnya dapet servis makan kan kita nggak bayar ya Nah setelah itu paling toilet Kalau misalnya sempat Dan itu aku biasanya sih ngambil putes-putes dikit Di bisnya gitu Foto-foto bisnya Atau ngambil thumbnail disitu Di rumah makan kalau masih siang Kalau misalnya malam sih enggak Nah setelah sampai di tujuan Itu biasanya aku closing Ngasih informasi jam berapa aku sampai Terus juga ngasih informasi Kesan dan pesan aku di perjalanan gitu Nah kalau misalnya aku sampai malam hari Itu biasanya aku nunggu pagi dulu ya Di terminal atau di loket Biar lebih aman aja gitu Nah teman-teman mungkin itu aja ya Langkah-langkah aku bikin trip-report Nah disini juga biasanya aku ngasih info Sebisa mungkin ke teman-teman Supaya bisa membantu teman-teman ya Seperti loketnya itu di mana Terus jam keberangkatannya kapan Waktu tempuh Terus juga fasilitas apa aja yang didapat Di jalan Terus istirahat di mana aja Dan terakhir itu sampai di tujuan jam berapa Usahakan untuk kita yang konten Sebagai konten kreator perjalanan Itu nyampein informasinya Yang penting-penting aja Supaya tidak merugikan pihak yang lainnya Nah jika teman-teman suka sama videonya Silahkan like, komen, dan share videonya Ke media sosial teman-teman Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax